Al-Quran Braille Al-Quran Braille Silahkan follow Instagram kami at umimakdungvoice Assalamualaikum sahabat UMV Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Oficial Dengan subscribe, like, komen dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Oficial Sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille Mari kita simak video berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Win Iya pak Sudah seger Win? Alhamdulillah Sudah minum banyak pak Sudah minum banyak? Iya Aduh Win Itu tuh 18 ribu I know tuh Win Satu galon Sepertinya dia harus beli sering Sering beli itu ya Misi galon Misi galon Bener Sehat Win? Alhamdulillah Kita janji ya waktu kemarin ya Iya Kita mau bernasyid lagi Iya pak Bernyanyi bareng We Win Nyanya tuh Kan gitu Kalau kemarin kita Lagunya apa? Area Cinta Area Cinta Sekarang Kamu menyanyiin apa? Sketsa Hati Sketsa Hati Nah ini Lagu ini 2003 Kalau tidak salah ya Bapak buat Bapak lupa sih Seperti-persisnya Cuman Apa ya Jadi Ini sebetulnya Mencoba Untuk Apa ya Kalau disebut Menggubah Menggubah dari Surat Surat seseorang Begitu Siapa tuh pak? Ada ajalah rahasia Oh ini dari Dari cerita Di surat itu pak Cerita Cuman Ini mencoba Untuk lebih Digubah lagi Dikembangkan lagi Kemudian Dikasih sentuhan Sentuhan Yang Yang bersifat religi Kan gitu Jadi Ini kan Kalau Kalau kamu Melihat syairnya Itu kan Seperti surat kan Iya Ada kata pembuka kan Segala puji Segala puji Bagi Allah yang mahat tinggi Nah gitu kan Gitu ya Segala puji bagi Allah yang mahat tinggi Yang telah memberi Fitrah suci Di dalam hati Saling berbagi Untuk satu tujuan yang pasti Dalam mencari dunia Dan Akhirat nanti Itu tuh pembukaan Masuk ke alin yang kedua Maafkan aku yang telah berani mengganggu Ketenangan kabu Ketentraman Jiwamu Jiwamu Asal kau tahu Nah Fitrah suci yang Dalam hatiku Hati yang masih ragu Hatiku yang masih Malu Malu Apa itu Dalam alin yang ketiga Allah yang kuasa Telah menitipkan cinta Nah kamu langsung keselak gitu Nah bukan untuk kamu Nah menutup sanjung gitu Enggak pak Allah yang kuasa telah menitipkan cinta Pada manusia yang lemah Tidak ada berdaya Malu kuakui pada kepantasan diri Asal gak pantas gitu Tekad ku berjanji semua Karena ilahi Nah Penggitu Ya Itu mencoba untuk seperti itu Jadi Itu Dari surat seseorang Yang minta dibikinin sih Sama bapak sebetulnya Iya Kan gitu Cuma bapak gubah Kumacarana Ya surat supaya jadi duit Ya itu jadi duit Udah rugi ini sebarang kali Ini harus menitarimah itu Jadi uang itu Mungkin jadi duit Iya betul pak Dan jadi dakwah Maksud bapak ya Iya Jadi dakwah Jadi bermanfaat Yuk kita simak Sedoh Bener sanggup Sambil duduk itu Insya Allah Sudah JR tadi pak Sudah JR Iya Oh siapa tuh Seket sahati Tuh Lagu ini di spesial kan Untuk yang spesial Segala puji bagi Allah yang maha tinggi Yang telah memberi fitrah suci di dalam hati Sambil berbagi Sambil berbagi untuk satu tujuan yang pasti Dalam mencari akhir dunia akhirat nanti Katanya sudah cinta Maafkan aku yang telah berani mengganggu Ketenangan kamu Ketentraman jiwamu Asal kau tahu fitrah suci dalam hatiku Hati yang masih ragu Hatiku yang masih malu Oh 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 Allah yang kuasa Telah menitimkan cinta Kepada manusia Yang lemah jadah berdaya Malu kuakui Pada kepantasan diri Dekatku berjanji Semuanya kan Nailahi Ku kembalikan Pada Tuhan yang menitipkan Segenap harapan Seberkas perasaan Ketentu diri Agar hati tak tenodai Semoga cinta ini Tetap suci Karena ilahi Lobi Terima kasih telah menonton Maafkan aku yang telah berani mengganggu Ketenangan kamu Ketentraman jiwamu Asal kau tahu fitrah suci dalam hatiku Hati yang masih ragu Hatiku yang masih malu Hati yang masih malu Omong yang kuasa Telah menitimkan cinta Kepada manusia Yang lemah jadah berdaya Malu kuakui Pada kepantasan diri Dekatku berjanji Semuanya kan Nailahi Ku kembalikan Pada Tuhan yang menitipkan Segenap harapan Seberkas perasaan Lindungi diri Agar hati tak tenodai Semoga cinta ini Tetap suci Karena ilahi Rabi 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Sempet lupa lirik tadi Pak Lupa Sempet Wah Terus GR Karena mikirinnya Tuan Biar enggak miss Tapi malah liriknya yang lupa Ya memang Dalam setiap lagu itu Pertama ya Kalau Bapak itu kan misalnya lagu tadi itu Ciptakan 2003 Itu menggodoknya Menambahkan dengan rasa Menambahkan dengan apa Itu lama sekali Sehingga Bapak memerlukan waktu Untuk punya keyakinan bahwa ini bisa direkam Ini layak atau tidak Jadi Terkadang ada sedikit penggalan-penggalan Kata yang mungkin diganti Oh rasanya ini enggak mewakili Perasaan karena Tak jarang ada kata-kata yang Sebenarnya apa ya Rasanya Kalau kata-kata ini perasaan yang sebenarnya Enggak terwakili Jadi ada kalimat yang diganti Karena itu tadi Rasanya sih ini enggak Mewakili hati saya gitu Jadi itu dalam membuat lagu itu kayak gitu Jadi enggak Enggak sembarang gitu Kadang satu Syair udah jadi Nada udah jadi Kemudian kita ulang Kita ulang Kita ulang Kita ulang Eh ternyata Ini rasanya harus ditambahin lagi Gitu kan Bagaimana agar Benar-benar bisa dihayati Berarti itu Bapak membuat lagu itu Berdasarkan Yang Bapak alami Yang Bapak rasakan gitu Enggak Ada juga Ada juga enggak Pak Tapi ada juga yang dirasakan oleh orang lain Dialami oleh orang lain Diceritakan pada Bapak Kemudian Dibuat lagu Dibuat lagu gitu Jadi ada beberapa Kebanyakan juga Kadang-kadang ya cerita-cerita orang Oh Cerita-cerita orang Yang Bapak goba Atau bahkan dari Misalnya Bapak dulu seneng dengerin Sendewara radio Gitu Bahkan ada dongeng Nah itu dari situ juga Bapak mencoba Untuk mengambil jalan Jalan cerita Dari dongeng itu Atau dari cerita itu Walaupun cuma penggalanya aja Kemudian Bapak coba cari Karena nasyid ya Tentu harus ada referensinya Kan gitu Maka Referensinya itu tadi Bahwa Banyak di dalam Al-Quran itu Tentang ayat-ayat Bagaimana Manusia itu sebetulnya Diberikan fitrah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang disebut dengan Cinta Nah gitu Jadi ada Ayat-ayat Allahnya ada Ayat-ayat Al-Qurannya ada Cuman oleh Bapak tidak Di eksplor disini Jadi Sebenarnya dalam setiap Pembuatan lagu itu Bapak harus yakin Bahwa Bapak yang Bapak buat ini Ada dasar Ada dalil naklinya ya Pak Ada Harus ada dalil naklinya Di samping aklinya Jadi Karena nasyid ya Tidak bisa Nasyid itu dibuat Sembarangan Oleh sebab itu Harus berada tetap pada Istilahnya Tracknya Tracknya itu adalah Quran dan Sunnah Dan hadis Itu Bedanya dengan yang Yang lain Dan lebih terasa maknanya Begitu Ada gak Pak lagu yang Selain nasyid gitu Banyak Bapak nyiptain lagu-lagu Yang selain nasyid Beneran kan nasyid itu Bahasa Arab ya Lagu-lagu juga Tidak karena bagi Bapak Apapun sebetulnya Bisa menjadi Belajar dari sepotong lagu Bapak ketika dulu Belajar bareng-bareng Asmau Husna Itu lagu-lagunya Macem-macem Ada yang dari Meligus loh Kan kayak Bunda itu kan Luar biasa maknanya Iya betul Ada bunda Kemudian dari Mana Dari Chris Dayanti Gitu Ada juga lagu-lagu Itu Bapak juga ambil Karena sesungguhnya Setiap syair itu Pasti ada makna Jadi kita jangan pernah Ngebeda-bedakan Oh ini lagu sekuler Ini lagu Lagu islami Sebetulnya Jika orang yang Bisa mengambil hikmah Bisa merenungkan Dari setiap syair Ya itu Itu bisa Ya kecuali Memang lagu-lagu Yang memang secara Furgar memang Mengumbar kemaksiatan Iya betul Kan gitu Ya Tapi untuk hal Lagu-lagu yang lain Yang Ya misalnya Apa ya Banyak dari Bruri Merantika Ya dari Apa tuh Dari Siapa tuh Bruri Merantika Ebit Gade Tony Jepisa Gitu kan Itu banyak lagu-lagu Yang sebetulnya Kita bisa Ngambil dari Pesan moralnya Ada Jadi lagu-lagu Yang mengandung Pesan moral Itu bagi Bapak Itu layak Untuk dihargai Sebagai sebuah Syair yang membuat Kita bisa lebih baik lagi Begitu Iwin Berarti boleh ya Pak Nanti kalau Saya ada Apa ya Ada perasaan Ada perasaan Kamu sama Bapak Eh ada yang nonton Bukan seperti itu Pak Jadi misalnya Ada perasaan Coba gini aja Kita belajar bikin lagu ya Kamu satu kata aja Kata di depan apa Misalnya itu Tentang Persahabatan Persahabatan Coba bikin lagu Bikin satu kata di depan Apa Apa ya Pak ya Tapi maunya temanya itu Tentang persahabatan Sahabatnya yang menikah Bukan Apa Jadi kan Misalnya nih Sahabatnya itu Berbeda gitu Pak Misalnya antara Tunanetra Sama yang melihatkan Itu berbeda ya Pak Berbeda kondisinya Nanti kita bikin lagu ya Siap Kita bikin lagu Nanti mudah-mudahan Dalam waktu dekat Karena ini podcast-podcast Sama kelemahan Album kita habis Iya betul Makanya harus bikin yang baru Iya betul Oke tenang Ada pencipta lagunya Siap Ayan Saya Ntang Kurniawan Saya Wewin Widaningsi Wan pamit Jangan lupa untuk subscribe Share dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjadi kebahagiaan tersendiri Di saat Al-Quran Braille Telah diterima dan dibaca oleh para insan Tunanetra Insya Allah pada tahun ini Umi Maktum Voice menargetkan Membagi seribu set Al-Quran Braille Kepada seribu insan Tunanetra Di seluruh Indonesia Mari bergabung bersama kami Dalam program seribu set Al-Quran Braille Insya Allah dengan 60 ribu rupiah Kita bisa berwakaf 1 jus dari 30 jus Al-Quran Braille Silahkan kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille Telepon atau Whatsapp 022-522-8552 Silahkan follow Instagram kami Et Umi Maktum Voice Et Umi Maktum Voice Selamat menikmati Selamat menikmati